Intro Halo guys, selamat datang lagi di Balik Cooks Dengan saya, Sheffron Hari ini menarik, saya akan buat sesuatu yang Tentang teman-teman, pasti udah tau semua So, it's very familiar food For my friends Ini adalah khas Bali Dan kita akan masak di atas kayu api Mungkin butuh 1-2,5 jam untuk bisa masak ini Apa itu? Ayam betutu Ya, jadi pertama bahannya Last week we ready make the buzzer genep Minggu lalu kita udah bikin buzzer genep Base-nya Jadi second recipe from this buzzer genep Is ayam betutu Jadi kita udah siapin semuanya Kita akan masak dengan clay di atas api kayu kopi Dan butuh waktu mungkin sekitar 1-2,5 jam Kenapa? Karena kita akan potong kecil-kecil We will cut this chicken into a small pieces So it's more faster and easy For you to cook at home ya Oke, jadi tetap saya akan masih campur beberapa ingredients Sama metode masak dengan bahasa Inggris Supaya teman-teman yang gak bisa berbahasa Indonesia Juga bisa masak ayam betutu ini Jadi first ingredient is chicken Jadi kita punya ayam One whole chicken Kemudian kita punya basa genep Ini akan kita campur nanti Dan marinasi beberapa menit untuk ini Kemudian ada beberapa spice juga Yang akan kita pakai nanti pada saat proses But Tetapi Untuk main recipe-nya Ini adalah cuma basa genep ya Nah pertama Kita akan potong Ayamnya Terlebih dahulu ya We will divide it into I think Enougho ya Ya Empat ya Jadi Ada bagian Paha Leg Kemudian ada bagian Breast ya Jadi kita akan Bagi Empat saja Karena Kalau kita satu utuh Butuh waktu memang lebih banyak Biasanya memang Ayam betutu ini Kita masak Dimasak Whole pieces As usual Ayam betutu Traditional one The way they cook it is Whole pieces ya Tapi kalau Ini Kita buat Small pieces So you guys at home Can cook it Easy Faster And Tasty Kemudian Breastnya kita Belak Ya Dikat ini ya Karena Kelihatan Bekunya Oke We divided The breast And The wings Ya And then This is the chicken breast You just cut it in the half Kita potong setengah Saja Semuanya Pakai aja tulangnya ya Just use the bone Ya Oke Oke The chicken is divided into 1,2,3,4,5,6 6 bagian ya 6 bagian ayam 2 leg 2 breast Kiri kanan Setengah setengah Kemudian Ini tulang ekornya Dan ini tulang sayap Dan lehernya ya So this is the Next side Jadi kita pakai semua Dan Untuk Kalau misalnya teman-teman Easy like Small fat Disini Kita bisa buang ya Gak usah dipakai Kemudian Kita sisihkan lemak Tetapi Bagian dagingnya Jangan sampai Kita Buang ya Ini sudah semua Dan langkah pertama Kita akan marinasi Chicken ini We marinate this chicken Into Big clay Ya Kita ambil Satu Dua Tiga Empat Alat Lima Oke Kemudian Kita tambahkan Minyak kelapa Ya Minyak kelapa Bali Coconut oil Ya Kemudian Covey lime If you like Spicy You just Add it more chili Kalau kalian suka Pedas Tambahkan cabai Disini Kita tambahkan Sedikit oil Lagi Kemudian Ya Saya suka Ada aroma Semacam Spice Atau Ada cardamon Star anise Ya Dikit kita Taruh Campur We use the Cardamon Clove And star anise Put it here Kemudian Leg Two wings With the bone Bagian tengahnya Ini tulang Ekornya Kemudian Breast Kita tambahkan Lagi Di atasnya Kita Datai Ya Campur Dengan rata So You can put it Under The skin Ya Di bawah Kulitnya Masukkan Ini juga Ada kulit Di bawahnya Masukkan Ya Masukkan ya Ada kulit Di bawahnya Masukkan Just put Under Skin Semuanya Make sure Everything is Mixed Very well Ya Kemudian Ini sudah Done Kita Mungkin kita Biarkan selama 30 sampai 45 menit Ya Just on top Of this Ya 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 While we're waiting For 30 until 40 minutes For the Ayam betutu Sambil kita Nunggu 40 menit 30 sampai 40 menit Kita akan Bersihkan Beberapa Cassava leaves Ya Daun singkong This cassava leaves We mix With The chicken Later Kita akan Campur Cassava leaves Ini Bersama Ayam Nanti kita akan Grill Di sana Kita bungkus Dengan cassava leaves Tapi Sebelum Dibungkus Kita akan Boil We boil This cassava leaves First Then We cover The chicken With this Cassava leaves And Banana leaves Oke Setelah 30 sampai 45 menit Kita sudah Marinate Ayamnya Ditutup Kemudian Sedikit Warm Di bawah Dan Ini Ada Daun singkong This cassava leaves Kita boil Pakai Kapur sirih Kalau Teman-teman Lihat video saya Yang Tambus Bawi Itu ada Gimana kita Nge-boil Cassava leaves Dan Ini akan Disajikan Bersama Ayam Betutunya Ya Dan kita cek Kita angkat Karena ini It's a little bit Warm So The heat From the Wood fire Jadi agak sedikit Panas Oke Ini kita sudah Marinasi Cek Oke Bagus sekali Ya ini cukup Kita siap Untuk bungkus Ayam ini Satu-satu Mau straight away Dimasak sekaligus Seperti ini Juga bisa Mau dibungkus Pakai daun pisang One by one Gak masalah Jadi Yang mana-mana Teman-teman Di rumah Nyaman Untuk masak Bisa langsung Di-convy Seperti ini So you can directly Cook On the clay Or in your pan But You have to adjust The Space Jadi pada saat Kita masak Dengan Ini tips dari saya Pada saat Kita masak Dengan Clay Atau pan Kita masak Ayam Kita jangan Sampai Tidak ada Excess air Atau udara Jadi biarkan Ada Kita susun Ayamnya Kalau kita Mau langsung Kita susun Ayamnya Dengan baik Yang tulang Bone Downstay If you wanna Cook Straight away With the clay So you have to Arrange The chicken Nicely You need Airflow In this clay Or in your pan So The bone Should be Bottom side And then the meat In the top side Jadi Tulang Di bagian bawah Daging Di bagian atas Dan contoh Kalau kita mau Saya kasih tau Karena kita ada tulang Nah ini tulang Di bagian bawah Biarkan ada Airflow di bagian Dalamnya Kemudian ada Ayam Dan kemudian tulang lagi Untuk kena bagian Claynya Bone You can put In the bottom And then Bone again And then the meat On the top The breast The breast You just adjust On the top If you check There is the Air Between Layer Cut Of chicken Oke Tapi hari ini But now I just want to Cover it One by one And then Put On the clay Jadi cara ini Bisa Kalian teman-teman Coba Dan Cara hari ini Saya akan Satu per satu Bungkus ya So This time I will Cover it Chicken One by one Ya Oke The cassava leaf Done Kita udah boil Dengan Salt Dan kapur sirih Ya Dan Cold water Oke We press The cassava leaves Squeeze Until all The excess Water Come out Sampai semua Airnya keluar ya Kita bentuk Nanti kita potong-potong Dan kita bungkus Dengan Ayamnya Done Oke Kemudian kita cover Banana leaves Tadi kita sudah Bakar ya Oke setelah kita marinasi 45 menit Kemudian kita sudah Bungkus beberapa Dan Kita akan bungkus Satu per satu Tadi saya udah jelasin Teman-teman bisa Masak langsung di clay Teman-teman bisa Masak langsung di pan Dengan bumbunya Tetapi Jangan tambahkan Air Buat dia Confit Karena Dari minyak Ayam ini akan Keluar jus Dari Dari bumbunya Akan keluar jus Jadi kalau kita Tambahkan air Itu mengurangi Flavor Dari Ayam Dari bumbunya Jadi gak usah Tambahkan air So you don't have To put more water Inside If you straight away Cooking on your pan Ya Let the juice From chicken From the spices Come out naturally Ya So you get the very Very correct Flavor From it Ya Jadi ini satu-satu Kita bungkus Tadi ada Cassava leaves Kemudian Chickennya Ayamnya Ini breastnya Saya dapetin Kemudian Bumbunya lagi Kita taruh Kemudian ada Salam leaf Lemongrass Ya Kalau mau Tambah pedas Misalnya Sesuai selera If you guys Like spicy You just slice The chili And then you put Straight away Here And then You put Clove Ya And a little bit Black pepper So it's more Your creation Ya Ini seperti Kreasi sendiri aja Maunya seperti apa Jadi Kalian bebas Gunakan Ide nya Ya Untuk bisa Dapetin rasa Yang teman-teman mau Ya Nah kemudian Ini kita udah Cover Kita udah bungkus Dan kita Bersihkan bagian sisinya Biarkan Batang yang kuat Di bagian bawah Ya Press Kemudian kita ambil Lagi Kita masukkan Tadi We have Chicken wings Ya Chicken wings Sama Neck bone nya Ya Kita masukkan Tadi satu ya Ini ada spicy nya Kita taruh ya Yang ini tadi Normal Saya gak pake apa-apa Cuman bumbu Taruh Cassava leaves Cover Kemudian Basil genep Ya Salam leaf Lemon grass Ini harus diginiin Ya Ya Lemon grass Kemudian Tadi ada Covey lime Covey lime Oke Covey lime Ya Glove Ya Catart Cover 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 Just need more Ya Bone On the bottom Bone Di bawah Ya Chicken rice Ya Ini potongan terakhir Cove Cassava leaves Lemon grass Kita semuanya masukkan Ini terlalu besar Untuk potongan ini Kemudian kita Tinggal gulung 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 Lipat Ya Bone di bawah Taruh di bawah Oke Ini leg nya Pas udah bungkus Ini sudah tercover Api semuanya Dan kita tambahkan sedikit minyak Biar dia Spice nya Masak So we just put oil on top And We cover Kita tutup Ready to Grill 2 setengah jam 1 setengah jam Sampai 2 setengah jam Kita lihat Sampai ayam nyempuk No Water Just oil With the spices Jadi biarkan Confit Atau Metode Para chef Para cooks Mungkin udah tau Confit Jadi memasak Dengan Minyak itu sendiri Kita gak perlu Tambahkan air Biarkan pelan-pelan Slow fire ya Jadi biarkan Ayamnya Masak Dengan perlahan Tinggal kita Masukkan Apa Kita kontrol Apinya Sesuai dengan Apa yang kita harapkan Jangan overheat Atau Jangan terlalu Dingin Sampai ketemu 2 jam Oke Tadi Banana leaves nya Kita gak ikat Karena Kita akan buka Nanti Kemudian Biarkan aroma Clay nya ini Keluar Dan aroma Smoke nya itu Masuk Beserta Daunnya itu Sama-sama Flavor nya itu Masuk Meresap Kedalam Ayam nya Jadi Karena ini juga Sudah cukup Berat ya Jadi bisa Bisa Langsung Digunakan ya Untuk penutupnya Jadi gak terlalu Gak terlalu Ini juga Gak terlalu Banyak udara Yang keluar Iya Kita udah Tunggu sekitar 2 setengah jam Slow fire Api kecil Untuk betul-betul nya Di atas clay Dan ini Amazing Ini betul-betul Bagus dan natural Kalian bisa lihat Kita buka ya Satu Iya Wow Smoky Ayam nya mantep Tadi saya udah cek Wow Luar biasa Ini mantep Siap disajikan Kita angkat ya Siap disajikan Satu Dua Tiga Kita angkat Iya Ayam betul-betul Ayam betul-betul Versi Bali Koks Basta genepnya Saya udah share Kemarin resepnya So you can use Any Chicken dish For the basic spice Balinese basic spice Pasti ya So this is the Ayam betul-betul Ready to serve Kita bisa cek Smoky flavor nya Kemudian Iya Iya Dan gimana Betul-betul Lembut Iya Iya Lembutnya Cek Iya Wah Luar biasa Kita coba Sajikan Satu Di piring Ya Kita taruh Ini dia Wow Siap disajikan Dengan nasi panas Lihat Wah Oke terima kasih Sudah Menonton Kemudian Wow Jangan lupa Subscribe Like Dan share Semoga Semoga Semua Dalam Keadaan Sehat Dan Semoga Semuanya Dalam Keadaan Baik-baik Saja Salam Dari kami Bali Cooks Tetap subscribe ya Jangan lupa Dan tunggu Resep-resep Selanjutnya Terima kasih Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax